Selamat datang Menurut kita jalan-jalan karena sekalian Nyamperin anakku yang kuliah Di sana, karena anakku yang pertama kuliah Di Amerika Bagaimana siratnya jauh dari anaknya? Jauh dari anak Pasti ada kangen-kangen ya, tapi percaya Apa yang dia pilih, itu yang terbaik Terus amaze aja yang biasanya Punya anak, ternyata udah punya Anak kuliah gitu loh, kayak masih gak Nyangka aja gitu Karena udah dewasa ya Iya, aku Aku percaya sih, maksud aku Aku masih kepercayaan buat anakku karena memang Di sana buat sekolah, dan dia juga kan Tinggalnya di dom, gak tinggal sendiri Jadi tinggal di asrama sekolah Jadi semuanya masih bisa dikonsol Kuali kita ini saat di sana bersama anak Jalan-jalan Terus Anakku kayak Kan dia tinggalnya di SF Pertama kali kesana, terus Ketemu dia, dia masih kayak gak mau pisah Jadi akhirnya dia ikut terus Sama aku dan Ibnu muter-muter Kayak ke LA, kemana-mana Tapi sih, bonding dengan mati Udah seperti apa anak, Mbak? Maka itu tetap sama-sama berkembang? Oh enggak, alhamdulillah Kalau anak-anak tuh memang Deket sama Ibnu Berani mau lepaskan anak sekolah Oh kenapa? Ya, kalau udah punya anak umur segitu Kayaknya mereka punya pilihan sendiri Jadi aku kayak membebaskan anakku untuk Mengambil pilihannya dia Asal punya tanggung jawab Karena aku udah memberikan kepercayaan selama disini Aku percaya sih anak-anak yang Jadi aku percaya Kalau anak-anak yang dibesarkan Dengan kepercayaan dan didikan kita Jadi kalau ngelapasin juga enak Apa kamu ketawa? Apa? Sedih Ya, biasa lah drama ibu-ibu Ditinggalin anaknya Apa? Empat daya kemarin Dangis Udah Nangis Soan Apa? Berapa lama? Berapa lama? Tiga minggu ya Apa? Kulianya? Oh, kianya empat tahun Kurang lebih empat tahun Apa? Setiap hari kan pasti Setiap hari pasti ada komunikasi yang baik Karena kita percaya Percaya aja Kasih kepercayaan Walaupun Mereka melakukan apapun itu Kita gak bisa tahu Tapi Karena kita kasih kepercayaan Aku rasa anak-anak juga jadi takut Melanggar Apa yang udah diberikan Pada orang tuanya Santai sih aku Santai tapi galak Jadi aku punya pakem-pakem Yang memang anakku gak boleh lakukan Tapi sesantai itu Dia boleh main Belajar Dia bisa main sama siapa aja Asal pelajaran yang Memang harus dikerjakan Dia kerja atas Yang dilarangnya itu apa kak? Yang dilarangnya itu coklat Banyak Pokoknya ada pakem-pakem Karena menurut aku orang tua beda-beda Cara didiknya ke anak Iya Ada hal-hal yang belum bisa dilakukan Anak-anak di umur Di bawah 19 tahun Nah itu gak boleh Ada di unggulan madu lagi Bentuk ikhtiar Buat segera dapat ngomongan lagi kak? Kita fokus dengan anak yang sudah ada aja Tapi tadi punya anak dua juga disini Banyak anak Tapi udah stok lombangnya Iya Karena kita mau pacaran terus Oh gitu Apa? Duhi ya Geli loh ini orang tua ngomongin pacaran apa ini? Habis ngomongin anak kuliah Terus ngomongin pacaran Gimana? Anak ini udah kuliah Iya baru sadar Ternyata saya Baru November tanggal 11 kemarin Saya umurnya 41 Tuh ya Udah ya mas ya Dukung siapa? Karena aku adalah istri yang baik Aku mengikuti suamiku Aku megang Inggris Thank you semuanya Bisa nonton bola bareng sama suami Seperti apa? Iya aku suka bola Bisa nonton Bisa nonton bareng sama suami juga kak? Ke Qatar Ibnu ke Qatar Aku jaga kerjaan disini Tapi nanti yang akan ada? Aku gak ikutan Mau dibayarin aku gak mas Tapi bisa Biasa sering nonton Nonton bareng sama suami juga kak? Iya nonton Aku sedikit mulai ngerti bola Karena dia tiap hari yang diobrolin bola terus Jadi ngerasa diracunin sama suami sendiri? Kayaknya juga dia kalau disuruh pilih MU atau Ririn Dia lebih pilih MU Thank you Terima kasih